Selamat malam, jumpa lagi dengan saya dari alltutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Cara install custom ROM dual GSM untuk Andromed C1JB Kita masukkan dulu kartu GSM ke slot CDMA Dan kartu GSM yang satunya tentunya ke slot GSM Kita pasang baterai Kemudian kita masuk ke mode CWM atau mode recovery Caranya adalah dengan menekan tombol volume down Beserta tombol power secara bersamaan Kita lepaskan keduanya Kita tunggu proses masuk ke CWM Selanjutnya kita pilih Wipe data factory reset Yang nombor 3 itu Untuk menghapus data-data terlebih dahulu Wipe data factory reset Kita pilih ini Yes Kita tunggu prosesnya Selanjutnya kita pilih Webcast partition Yes Kemudian kita pilih Advanced Wipe Delphic gas Yes Kita pilih gobek yang ada di bagian paling bawah Kita geser ke atas dulu Gobek Kemudian kita pilih install zip Atau nomor 2 ini install zip Kita pilih Choose zip from SDGuard Pastikan stockroom untuk dual GSM sudah Anda Kopikan dulu di SDGuard Ini stock 686 Kita yes install stock 686.zip Ini merupakan stockroom untuk dual GSM Perlu diketahui Stockroom ini ada sedikit bug Terkait masalah radio Nanti untuk cara fixnya Atau cara mengatasinya Akan diulas setelah proses instalasi custom room dual GSM ini Selesai Ini prosesnya agak lama Sekitar 2-3 menit Jadi tetap tenang saja Sambil ngobi-ngobi juga boleh Atau minum teh Kalau Anda tidak terbiasa ngobi Formating system Jadi pertama kali pasti Sebuah sistem Kalau mau dimasukkan sistem baru Mau diinstal sistem baru Dia pasti diberopat dulu Formating system Baik sistem android Ataupun sistem windows Kita tunggu prosesnya Ini masih Nah ini sekarang sudah selesai Install from SD card complete Kemudian kita pilih go back Kita pilih install zip Kita pilih file untuk mengatasi masalah radionya Jadi bugnya itu di masalah radio Jadi kita fixkan dulu dengan file zip yang sudah saya masukkan sebelumnya Nah setelah seperti ini Kita pilih go back Kemudian kita Reboot system now Ini restart Ini prosesnya agak lama Tapi ini saya potong videonya ya Supaya untuk mempercepat saja Proses reboot Agak lama Jadi saya potong tadi videonya ya Nah Itu juga dengan proses booting Setelah diinstal custom rom ini juga Agak lama Jadi kalau capek Diletakkan saja ya Smartphonenya diletakkan saja Sambil ngopi dulu ya Perlu diketahui Setelah kita memasang dua kartu GSM tadi Setara otomatis Akan terdeteksi dual GSM yang aktif ya Akan terdeteksi dual GSM yang aktif Baik untuk Slot sim card satu Ataupun sim card yang kedua Jadi keduanya akan secara otomatis aktif ya Tapi Nah ini ada tapi nya Kalau ditunggu lama kok tetap tidak aktif Untuk slot sim satunya Seperti ini ya Ada tanda C itu artinya CDMA Kok tetap tidak aktif Nah itu Maka solusinya adalah Lepaskan baterai Kemudian kita lepaskan kartu GSM Untuk slot sim yang pertama Atau untuk slot sim CDMA Kita tukarkan dengan kartu CDMA Kita pasang kembali baterainya Kemudian kita Nyalakan Ini masih Proses Kita tunggu saja Ini dilakukan jika Setelah install custom ROM Kedua Dual GSM tidak aktif secara otomatis Dilepaskan dulu caranya ya Ini sudah nyala Kita tunggu Menunggu sinyal Menunggu sinyal Nah itu sudah aktif Untuk CDMA nya GSM nya juga sudah aktif Selanjutnya Kita Tekan bintang Pagar 4 6 3 6 Pagar Lalu pilih Informasi telepon Slot 1 Atau slot untuk CDMA nya Kita Geser ke atas dulu Kemudian kita ganti CDMA only disini Kita ganti GSM CDMA auto Atau Anda juga bisa memilih GSM only Lalu kita pilih Segarkan Refresh error Kita abaikan Perbarui Update error Kita abaikan Kembali Kita tekan tombol back Kemudian kita matikan HP nya Kita matikan Kita matikan HP nya Selanjutnya Selanjutnya Kita lepaskan Kartu CDMA Kita tukarkan lagi Dengan kartu GSM nya Kita tukarkan lagi Dengan kartu GSM nya Kita tukarkan lagi Dengan kartu GSM nya Coba kita Nyalakan GSM nya kita tunggu sinyalnya ya menunggu sinyal lagi menunggu dan menunggu slot SIM 2 sudah aktif kita tunggu untuk slot SIM yang pertama atau slot SIM CDMA yang sudah kita masukkan GSM tadi ya nah itu sekarang sudah aktif semuanya sudah GSM dual GSM coba kita gunakan untuk cek pulsa untuk slot SIM yang pertama SIM yang pertama kita pilih ini nah ini sudah bisa demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya selamat malam selamat menikmati selamat menikmati